oke silahkan bro udah kelihatan di bapak udah kelihatan layarnya silahkan apa yang bisa dibagikan sama temen tentang yang sudah dipelajari, yang sudah praktekan di rumah ini proses apa kalau yang facing ya silahkan coba dibuka nah sip, oke nah oke sip silahkan coba disimulasikan dulu oke sip, bagus play oke, oke iya sip oke bagus rule coba kita lihat parameternya ya nah ini kan ada contour, pocket, ada facing, ada slot mill ya oke masuk coba ketul pakai end mill berapa pakai face mill ya diameter diameter berapa itu coba diameternya tuh diameter 4 4 berapa itu oh 40 oh 40 iya 40 ya oke cutting speed spindle speednya 9000 ya oke terus depth cutnya coba nah ini menyayat berapa kedalaman ini 0,5 0,5 jadi setiap saya tuh 0,5 0,5 ya boleh gak apa-apa ya 1 mili juga pun masih bisa sih sebenarnya tergantung nanti apa tingkat tingkat kehalusan target kehalusan yang kalian nanti akan facing ya lalu coba link parameternya nah itu oh iya bener jadi 2 kali 2 kali penyayatan ya targetnya 1 mili jadi setengah mili dihabisin kemudian setengah mili lagi oke bapak ini coba tool pad tipenya coba lihat karena kan disitu ada tipe jikjak ada tipe jikjak terus ada tipe masuk facing coba klik facing bisa gak klik facingnya klik ya facingnya ada paket coba klik bisa gak di klik bisa ya dimana ya yang ada jikjaknya turun nah ini style nya ada jikjak nah kalau jikjak kita pengen lihat perbedaannya antara jikjak terus apa lagi coba klik yang disitu klik yang di jikjak itu yang panah ke bawah itu ada tipenya stylenya apa aja selain jikjak kalau yang tadi disimulasikan itu kan jikjak ya coba selain jikjak apa lagi kirul coba di klik jikjaknya itu nah klik nah one way ada one way one way itu satu arah berarti ya satu arah coba di regenerate di regenerate nah boleh itu verify langsung gak apa-apa nanti juga kembali nah kalau yang tadi kan jikjak ya kalau ini one way one way itu satu arah set nah kembali lagi nah kembali lagi baru menyayat nah itu baru setengah mili setengah mili berikutnya karena targetnya tadi satu mili yang disetting siapa darul ya oke sip nah one way itu perbedaan jikjak sama one way yang tadi ya kalau jikjak itu menyayat ya baliknya juga menyayat ya kalau yang one way itu menyayat nah dia kembali lagi ke awal jadi baliknya lagi gak menyayat itu one way coba lagi rule selain jikjak one way apa lagi jadi kita biar tahu biasanya si bapak pakai jikjak lebih efisien nanti waktunya ada one way coba lihat kita pengen lihat one way apa bapak sih jarang menggunakan one way biasanya pakainya jikjak tool 2 meter apa itu not large enough to face oh gak bisa pakai one face ya oke apalagi rule yang bisa dibagikan ini langkah-langkahnya dari modul yang yang sudah di download itu kan yang halaman berapa itu yang bapak tugaskan kemarin oke terus coba ambil gcode nya aja deh langsung boleh ambil gcode nya one face nya diganti dulu one face nya diganti dulu karena itu masih one face ganti ke jikjak jikjak nah ini jikjak ya oke ambil gcode nya face oke sip biasanya agak lama kalau muncul gcode nya ini selamat bergabung afif farhan hassanudin bisa roll keluar gak gcode nya terirawan coba buka yang itu sambil nunggu gcode nya coba buka yang kemarin yang dikerjain proses kontur ya ini di save dulu terus buka yang sambil nunggu gcode nya ya nah buka yang hasil kerjaan daral yang proses kontur ya oke yes save aja oke face buka nah ini konturnya cakep ya sip coba langsung bapak pengen lihat simulasinya ruh oke 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 ini tampilan atas ya oke oke coba tampilannya somatic sip oke sip Oke, cakep, Rul, makasih Nah, Rul, kira-kira nih, bisa nggak Job yang ini Ditambahin itu, ditambahin Proses facing Job yang ini Ini kan belum ada facingnya nih Coba, bantu Bapak untuk ini, coba, dibuat Facingnya dulu Masuk ke toolpad Langsung masuk ke toolpad Nah, facing, pilih facing Oke, sip, silahkan Chain Oke, yang semuanya Yang garis luar, jangan yang itu, Rul Kalau yang itu kan yang di contour Gambar yang di contour Nah, geometrinya di itu dulu Lihat toolpad, oke Base Jangan garis yang di contournya Yang dipilih Nah, itu Sip Nah, sip, oke Oke, lanjut Boleh pakai tool itu juga Nggak apa-apa, Rul Jadi, nggak usah ganti tool Pakai yang sudah ada aja Hitungnya ganti Jigjag aja, oke Depkartnya Depkartnya 0,5 aja deh 0,5 Oke, link parameternya Satu boleh Negatif satu ya Depknya itu Oke, nah itu ada absolute Incremental Itu negatif Satu ya Oke, udah Nah, sip Coba disimulasi Nah Coba simulasi Oke, simulasi Sometrik, Rul Kontrol dulu ya Oke Coba dipercepat, Rul Nah, speednya itu Percepat Nek Terus Nah, itu facingnya Oke, sip Rul Bisa nggak Dari Dari Tool Apa Group itu Kamu pindahin Facing yang pertama Jadi Pertama facing Baru nanti contour Dan tinggal Di drag aja Diteken Tarik ke atas Nah, ke toolpath group Di drag ke atas Tarik Nah, sip Nah, sip Nah, oke Sip Nah, yang pertama kan Facing tuh Oke, di play lagi Regenerate Terus verify Select all Oke Kemudian Ya, kayak di pelan Facing dulu Nah, ini facing dulu ya Yang bener gitu Ya, facing dulu Dua kali Ini targetnya Tadi penyayatannya Karena setengah mili Setengah mili Nah, baru nanti Cont Contour Sip Cakep lah Ini nggak kelihatan Coba dari Tampilan Apa Jangan top Top-top-top juga Nggak kelihatan Nah, itu Right Kanan Boleh Nggak apa-apa Oke Syometrik Coba yang top Tampilan top Coba Eh, top Bukan right Right aja Kanan Yang kanan Coba yang kanan Right Oke Nah, kan kelihatan tuh Kedalamannya So, guys Coba diperbesar Nah, sip Cakep Nah, itu target Penyayatannya berapa Tiga ya Oke, sip Udah kayaknya ya Sudah, ambil gecko Cek list semuanya Oke Ambil gecko G1 G1 Gecko Gecko Ngerul G1 Silahkan Nah, sip Oke Gecko Ambil gecko Ambil gecko Nah, itu Nah, itu Kecilin Boleh Sip Biasanya ada Di kulubar bawah Udah muncul Kadang Nggak kelihatan Coba dikecilin Ditutup aja Ditutup Tapi jangan disilang Yang tadi Yang tadi Yang garis ini Di atas Bukan kotak Garis itu Nah, itu Hip Ada Nggak Roll Di mana Kau Gekot Oke Tapi Bapak yakin Itu Gekotnya Nanti Ada Juga Muncul Udah Darul Nah, itu Sip Oke Nah, ini nanti Gekotnya Ini untuk Proses Spacing Dan Kontur Kecepatannya 1500 Untuk Proses Spacing Oke Terus Tarik ke bawah Roll Di Scroll ke bawah Ada Berapa Blok 158 Terus Tarik ke bawah Masih banyak Itu Mungkin Mungkin Ribuan Atau Ratusan 200 Sampai Nanti Ketemu M30 Atau M Berapa M02 M02 400 Oke Masih M30 Sampai kembali G28 X0 Y0 A0 itu Dia kembali Ke titik 0 Masih Oke Baik Terima kasih Darul Fahri Yang sudah Presentasi Dua Dua Jenis Toolpad Yaitu Toolpad Facing Dan Toolpad Contour Oke Silahkan Jika ada Yang ditanyakan Boleh ditanyakan Ke bapak Atau Darul Nanti Untuk proses Selanjutnya Adalah Pocket Facing Contour Dan nanti Pocket Pertemuan berikutnya Oke Nanti Pertemuan berikutnya Kemarin kan Irfan Sudah Terus Darul Hari ini Kira-kira Yang Minggu depan Pertemuan berikutnya Siapa Yoda Yoda Atau Afib Atau Ferry Atau Aldin Atau Siapa Sajalah Silahkan Nanti Jafri Bapak Oke Terima kasih Ada yang Tanyakan Bapak Kira cukup Ya Gak Ada ya Kalau Ada yang Tanyakan Boleh Jafri Bapak Atau Boleh Jafri Darul Atau Irfan Oke Terima kasih Ya Atas Kehadiran Kalian Di Google Meet Hari ini Semoga Bermanfaat Mari Kita Tutup Kegiatan Pembelajaran Jarak Hari ini Dengan Membaca Alhamdallah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Oke Baik Terima kasih Sampai Berjumpa Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Infissant Baden Onur Baik 소�utet With Yes Terima kasih.